ini presentasi ini ya iya pak iya pak siapkan aja nih agak lelah siapkan begitu nya oh izin meng-share screen prof silahkan share screen kita kelihatan tak kelihatan silahkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebelumnya perkenalkan saya Yumna Rifa Ulayarituan selaku moderator dari kolok 1 yang akan mempresentasikan penyakit diabetes melitus dan penyakit jantung untuk penjelasannya akan disampaikan oleh rekan-rekan saya dimulai dari Adila Lutsi baik sebelumnya terima kasih kepada Yumna Rifa yang pertama itu ada diabetes melitus diabetes melitus itu yaitu menurut WHO diabetes melitus itu penyakit diabetes adalah suatu gangguan metabolisme kronis dengan multi etiologi yang ditandai dengan tinggi kadar gula darah disertai dengan gangguan metabolisme karbohidrat lipid dan protein sebagai akibat dari insufensi fungsi insulin selanjutnya ada tipe diabetes melitus DM tipe 1 yaitu yang disebabkan tidak ada produksi insulin sama sekali dan yang tipe 2 yang disebabkan tidak cukup dan tidak efektifnya kerja insulin yang tipe 3 kurangnya suplai insulin ke dalam otak dan yang terakhir yang terjadi saat kehamilan selanjutnya ada beberapa klasifikasi diabetes diantara yang mungkin paling anda hafal adalah diabetes melitus tipe 1 dan 2 ada juga jenis diabetes yang dialami dalam masa kehamilan yang dikenal dengan istilah diabetes gestasional tidak mudah membedakan diabetes tipe 1 dan 2 karena secara umum gejala kedua jenis diabetes ini serupa perbedaan keduanya terdapat pada penyebabnya di mana diabetes tipe 1 berhubungan dengan keturunan sementara yang tipe 2 disebabkan oleh gaya hidup yang kurang sehat namun penelitian beberapa tahun terakhir turut menunjukkan bahwa masalah fungsi hormon insulin tubuh akibat diabetes juga mempengaruhi otak sehingga menyebabkan penyakit Alzheimer kondisi ini kemudian diperkenalkan sebagai diabetes tipe 3 selanjutnya ada diabetes tipe 1 diabetes tipe 1 itu penyakit autoimun kronis yang terjadi ketika tubuh kurang atau sama sekali tidak dapat menghasilkan hormon insulin padahal insulin dibutuhkan untuk menjaga kadar gula darah tetap normal kondisi ini lebih jarang terjadi dibandingkan DM tipe 2 umumnya diabetes tipe 1 terjadi dan ditemukan pada anak-anak remaja atau dewasa muda meski bisa terjadi pada usia berapapun diabetes tipe 1 kemungkinan besar disebabkan oleh sistem kekebalan tubuh yang seharusnya melawan partogen malah keliru sehingga menyerang salah-salah penghasil insulin di pankreas keliruan sistem imun ini bisa dipengaruhi oleh faktor genetik dan paparan virus di lingkungan oleh karena itu orang yang memiliki riwayat keluarga dengan jenis diabetes ini berisiko tinggi terkena penyakit ini seringkali penderita DM tipe 1 memerlukan terapi insulin seumur hidup untuk mengandalkan gula darahnya selanjutnya diabetes tipe 2 jenis diabetes ini lebih umum terjadi dibandingkan tipe 1 mengutip dalam laman CDC diperkirakan sekitar 95% kasus kencing manis adalah diabetes tipe 2 secara umum jenis diabetes ini dapat menyerang siapa saja pada semua kalangan usia namun diabetes tipe 2 biasanya lebih mungkin terjadi pada orang dewasa dan lansia karena faktor gaya hidup yang tidak sehat seperti kurang gerak dan kelebihan berat badan gaya hidup tak sehat menyebabkan sal-sal tubuh kebal atau kurang sensitif merespon hormon insulin kondisi ini disebut juga dengan resistensi insulin akibatnya sal-sal tubuh tidak dapat memproses gluposa dalam darah menjadi energi dan gluposa pun akhirnya menunggu dalam darah untuk mengatasi gejala diabetes tipe 2 ini pasien perlu menjalani pola hidup diabetes yang lebih sehat seperti mengatur pola makan dan memperbayang aktivitas fiksi dokter juga mungkin akan memberikan obat diabetes untuk menurunkan gula darah yang tinggi dalam perawatan DM tipe 2 tidak seperti DM tipe 1 yang memerlukan tambahan insulin pengobatan melalui terapi insulin tidak umum dilakukan untuk mengendalikan gula darah pada DM tipe 2 selanjutnya diabetes tipe 3 diabetes tipe 3 adalah kondisi yang disebabkan oleh kurangnya suplai insulin ke dalam otak minimnya kadar insulin dalam otak dapat menurunkan kerja dan regrenasi sel otak sehingga memicu terjadi penyakit Alzheimer penyakit Alzheimer sendiri termasuk dalam penyakit neurodegeneratif atau penurunan fungsi otak yang terjadi secara perlahan akibat berkurangnya jumlah sel-sel otak yang sehat kerusakan sel otak tersebut ditandai dengan penurunan kemampuan berpikir atau mengingat suatu studi dari jurnal neurologi menunjukkan resiko Alzheimer dan demensia bisa berkali lipat lebih tinggi pada penderita diabetes dibandingkan dengan individu yang sehat dijelaskan dalam studi tersebut hubungan antara diabetes dan Alzheimer sebenarnya merupakan hal yang kompleks selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu anindita terima kasih atas kesempatannya penyakit Alzheimer pada penderita diabetes kemungkinan disebabkan oleh resistensi hormon insulin dan tingginya kadar gula dalam darah sehingga menyebabkan kerusakan dalam tubuh termasuk kerusakan dan kematian sel-sel otak kematian sel-sel otak tersebut disebabkan otak tidak memperoleh glukosa yang cukup padahal otak adalah organ vital tubuh yang paling banyak memerlukan gula darah atau glukosa sementara itu otak sangat bergantung pada hormon insulin dan untuk dapat menyerap glukosa saat otak tidak dapat memiliki cukup insulin asupan glukosa ke otak akan berkurang akibatnya distribusi glukosa menuju otak tidak merata dan sel otak yang tidak mendapatkan glukosa akan mengalami kematian dan memicu muntungnya Alzheimer Meskipun demikian terdapat mekanisme lain yang menjelaskan bahwa Alzheimer bisa saja terjadi dengan sendirinya tanpa mengikuti penyakit diabetes namun keduanya dipicu oleh faktor resiko yang serupa yaitu pola konsumsi tinggi karboidrat dan glukosa terlebih lagi pengobatan diabetes tipe 1 dan 2 tidak mempengaruhi kadar insulin otak sehingga tidak memiliki dampak positif terhadap penanganan penyakit Alzheimer 4. Diabetes gestasional diabetes gestasional adalah jenis diabetes yang terjadi pada ibu hamil tipe diabetes ini terjadi selama kehamilan bisa menyerang ibu hamil walau tidak memiliki rewaih diabetes menurut American Pregnancy Association klasifikasi diabetes ini muncul karena placenta ibu hamil akan terus menghasilkan sebuah hormon khusus nah hormon inilah yang menghambat insulin bekerja dengan efektif akibatnya kadar gula darah anda pun menjadi tidak stabil selama kehamilan sebagian besar wanita tidak mengetahui bahwa dirinya mengalami diabetes jenis ini karena seringnya diabetes gestasional tidak memunculkan gejala dan tanda yang spesifik kabar baiknya kebanyakan wanita yang mengalami jenis diabetes ini akan sembuh selepas melahirkan agar tidak menimbulkan komplikasi ibu hamil yang mengalami tipe diabetes melitus ini perlu mengecat kesehatan dan kehamilannya pada dokter secara rutin selain itu gaya hidup juga perlu diubah jadi lebih sehat wanita yang hamil di usia 30 tahun memiliki berat badan berlebih pernah mengalami keguguran atau bayi lahir mati atau stillbirth atau punya rewaih penyakit hipertensi dan PCOS berresiko tinggi mengalami diabetes gestasional tanda dan gejala yang pertama sering merasa haus atau lapar sering buang air kecil terkadang terjadi setiap jam atau poliura dua lemah, losu dan tidak bertenaga tiga sering mengalami infeksi misalnya infeksi kulit vagina, sariawan dan saluran kemi yang keempat luka diabetes sulit sembuh pandangan kabur yang kelima gatel pada kulit terutama pada lipatan paha atau daerah vagina enam berat badan turun mual atau muntah tujuh mulut kering gusi sering bengkak dan luka belapan kaki kering kaki sering sakit kesemutan dan mati rasa sembilan bercak hitam dan sisik pada kulit sepuluh disfungsi seksual seperti gangguan ereksi prosedur pemeriksaan diabetes pemeriksaan diabetes meliputi pemeriksaan gula darah sewaktu atau GDS gula darah puasa GDP gula darah dua jam setelah makan G2PP dan HBA1C pemeriksaan gula darah dilakukan melalui pengambilan sampel berupa pasma darah dari penggul darah vena sementara itu pemantauan hasil pengobatan dilakukan dengan pemeriksaan gula darah katiler dokter akan melakukan pemeriksaan sesuai jenis prosedur seperti berikut ini yang akan disampaikan selanjutnya oleh teman saya yaitu Amanda baik prosedur pemeriksaan diabetes yang pertama pemeriksaan gula darah sewaktu atau GDS Anda tidak perlu puasa terlebih dahulu dokter akan membersihkan ujung jari Anda dengan bahan antiseptik dan menyuntikkan jarum kencil darah yang keluar akan dicek oleh alat khusus atau glukometer dan hasil dapat diketahui langsung pada saat itu yang kedua pemeriksaan gula darah puasa atau GDB Anda perlu puasa 8-10 jam sebelum pengambilan darah dokter akan membersihkan lipatan siku Anda dengan cairan antiseptik dan mengambil darah menggunakan suntikan sampel darah akan dikirimkan ke laboratorium untuk dibaca hasilnya yang ketiga pemeriksaan gula darah 2 jam posrandial atau GD GD 2 PP setelah melakukan pemeriksaan gula darah puasa atau GD B Anda dipersilahkan makan dan minum dan setelah 2 jam darah akan diambil lagi untuk pemeriksaan gula darah 2 jam posrandial prosedur sama dengan GD B dokter akan membersihkan lipatan siku Anda menggunakan antiseptik dan mengambil darah dengan suntikan sampel darah juga akan dikirimkan ke laboratorium untuk diperiksa yang keempat pemeriksaan HbA1c atau hemoglobin glikat awalnya pemeriksaan ini dilakukan khusus untuk orang yang sudah didiagnosis diabetes melitus namun menurut pedoman prekeni terbaru HbA1c dapat digunakan untuk menegakkan diagnosis diabetes melitus dokter akan melakukan antiseptik pada lipatan siku Anda dan mengambil darah dengan suntikan sampel darah akan dikirim juga ke laboratorium untuk dibaca hasilnya namun pada sekondisi tertentu seperti anemia riwayat transfusi darah 2-3 bulan terakhir atau gangguan ginjal dan hemoglobin nopati kondisi yang mempengaruhi umur sel darah merah HbA1c tidak dapat dipakai sebagai alat diagnosis maupun evaluasi yang kelima pemeriksaan penyaring berupa tes toleransi glukosa oral atau TTGO pemeriksaan ini dilakukan pada orang-orang dengan hasil pemeriksaan yang tidak memenuhi kriteria normal ataupun kriteria DM atau diabetes melitus golongan ini adalah kelompok pre-diabetes yang harus menjalani pemeriksaan TTGO sebelum pemeriksaan ini diperlukan puasa 8 jam sebelum pemeriksaan selanjutnya sampel darah diambil untuk pemeriksaan GDP setelah itu tim medis akan menginstruksi untuk minum larutan glukosa 75 gram orang dewasa atau 1,75 gram per kilogram BP untuk anak-anak yang dilarutkan pada 250 ml dan harus diminum dalam waktu 5 menit setelah itu Anda berpuasa kembali dan setelah 2 jam Anda akan kembali menjalani pengambilan darah kembali sebagai sampel kedua sampel darah akan dikirimkan ke laboratorium untuk diperiksa selama pemeriksaan Anda harus tetap istirahat dan tidak merokok selanjutnya hasil yang hasil yang didapatkan dari prosedur pemeriksaan diabetes Anda akan dinyatakan mengidap diabetes melitus bila hasil pemeriksaannya lebih terima kurang lebih dari sama dengan 200 mg per desiliter yang kedua gejala klasik lebih dari sama dengan 126 mg per desiliter yang ketiga gejala khas plus gula darah 2 jam TTGO lebih dari sama dengan 200 mg per desiliter tanpa gejala khas plus 2 kali pemeriksaan GDP lebih dari sama dengan 126 mg per desiliter tanpa gejala khas plus 2 kali pemeriksaan GDS lebih dari sama dengan 200 mg per desiliter tanpa gejala khas plus 2 kali pemeriksaan GD2 jam TTGO lebih dari sama dengan 200 mg per desiliter HBA1C atau hemoglobin delikat lebih dari sama dengan 6,5 persen tanpa adanya penyakit lain yang menyebabkan HPA1C meningkat. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Aida. Baiklah, yang berikutnya adalah riwayat penyakit. Yang pertama ada riwayat penyakit keluarga, yang kedua terkena infeksi virus tertentu, yang ketiga adanya perusahaan sel sistem kekebalan tubuh atau autoantibody, yang keempat kekurangan vitamin D, yang kelima berisia di atas 45 tahun, yang keenam obesitas alias kegemukan, tujuh malas gelap, malas gerak, delapan riwayat medis keluarga, sembilan rediabetes, ketuluh memiliki riwayat penyakit PCOS, yang sebelas, pernah mengalami diabetes gestasional pada kehamilan sebelumnya, dua belas, mengidap diabetes sebelum masa hamil, tiga belas, pernah mengalami keguguran atau bayi lahir mati atau stillbirth tanpa diketahui penyebabnya. Empat belas, ada obesitas sebelum kehamilan, lima belas, hamil di usia lebih dari 30 tahun. Berikutnya ada faktor resiko penyakit. Faktor resiko diabetes melitus bisa dikelompokkan menjadi faktor resiko yang tidak dapat dimodifikasi dan yang dapat dimodifikasi. Yang pertama adalah faktor resiko yang tidak dapat dimodifikasi. Ada ras dan etnik, umur, jenis kelamin, tiga keluarga dengan diabetes melitus. Yang kedua, faktor resiko yang dapat dimodifikasi. Ada perilaku hidup yang kurang sehat, berat badan lebih, kurangnya aktivitas fisik, dia tidak sehat atau seimbang, dan terakhir merokok. Yang berikutnya, pencegahan diabetes melitus. Yang pertama, menerapkan pola makan sehat. Yang kedua, menjalani olahraga secara teratur. Ketiga, mengelola stres dengan baik. Keempat, menjaga berat badan. Kelima, melakukan pengecekan kadar gula darah secara rutin. Berikutnya, ada manifestasi klinis. Manifestasi klinis diabetes melitus dikaitkan dengan konsekuensi metabolik, defisiensi insulin atau price and use one. Yang pertama, ada kadar gluposa puasa tidak normal. Yang kedua, hiperglykemia berat berakibat gluposuria yang akan menjadi diiresis ostomik yang meningkatkan pengeliuran urin atau poliura dan timbul rasa haus atau polidipsia. Yang ketiga, ada rasa lapar yang semakin besar atau polifagia, beda berkurang. Keempat, telah dan mengantuk. Kelima, gejala lain yang diperlukan adalah kesemutan, gatal, mata kabur, hipotensi, peruritas pulva. Yang berikutnya akan dijelaskan oleh Dela. Baik, selanjutnya ialah penyakit jantung. Penyakit jantung adalah suatu keadaan di mana jantung tidak dapat melaksanakan fungsinya dengan baik, sehingga kerja jantung sebagai pemompak darah dan oksigen ke seluruh tubuh terganggu. Penyakit jantung biasanya terjadi karena kerusakan sel otot-otot jantung dalam memompak aliran darah ke seluruh tubuh. Yang disebabkan kekurangan oksigen yang darah ke pembuluh darah di jantung atau juga karena terjadi kejang pada otot jantung yang menyebabkan kegagalan organ jantung dalam memompak menyebabkan kondisi jantung tidak dapat melaksanakan fungsinya dengan baik. Menurut WHO 2016, dalam ada beberapa jenis penyakit jantung antara lain, yang pertama ialah penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner ialah kelainan pada pembuluh darah yang menyuplai otot jantung yang menjadikan jantung tidak dapat memompak darah dengan baik karena timbul plak. Yang kedua ialah penyakit cerebrovaskular atau CVD. Ialah kelainan pada pembuluh darah yang menyuplai otak yang berupa penyumbatan terutama arteri otak. Yang ketiga ialah penyakit arteri perifer. Arteri perifer ialah sebuah kondisi penyempitan pembuluh darah arteri yang menyebabkan aliran darah tersumbat. Penyempitan ini disebabkan oleh timbunan lemak pada dinding arteri yang berasal dari kolesterol atau zat buangan lain. Yang keempat ialah penyakit jantung rematik. Ialah kerusakan pada otot jantung dan katuk jantung dari demam rematik yang disebabkan oleh bakteri streptococcus. Yang keempat ialah penyakit jantung bawaan. Adalah kelainan struktur jantung yang dialami setelah dilahirkan. Yang keenam, gagal jantung ialah kondisi saat otot jantung menjadi sangat lemah sehingga tidak bisa memompak cukup darah ke seluruh tubuh pada tekanan yang tepat. Jenis-jenis penyakit jantung ialah yang pertama serangan jantung adalah kondisi darurat yang terjadi saat pasokan darah ke jantung terhambat secara total sehingga sel-sel otot jantung mengalami kerusakan. Yang kedua, aritmia adalah gangguan pada irama jantung. Irama jantung pada penderita aritmia bisa terlalu cepat, terlalu lambat, atau tidak beraturan. Kardiomiopati ialah merupakan gangguan pada otot jantung. Kondisi ini menyebabkan kelainan pada bentuk dan kekuatan otot jantung sehingga tidak menyebabkan dapat memompak darah ke seluruh tubuh dengan baik. Selanjutnya, endokarditis adalah infeksi pada jaringan ikat yang melapis dinding dan katuk jantung. Infeksi ini terjadi ketika kuman dari bagian tubuh lain seperti mulut dan kulit masuk ke dinding jantung melalui aliran darah. Yang terakhir ialah tumor jantung. Tumor jantung ialah pertumbuhan jaringan abnormal pada dinding jantung. Penyakit jantung, terutama penyakit jantung koroner, terjadi dimulai dari penyumbatan pembuluh jantung oleh plak pada pembuluh darah. Penyumbatan pembuluh darah pada awalnya disebabkan peningkatan kolesterol, LDL atau low density lipoprotein. Darah berlebihan dan menumpuk pada dinding arteri sehingga aliran darah terganggu dan juga dapat merusak pembuluh darah. Selanjutnya, akan dilanjutkan oleh Tifa. Baik, selanjutnya ada tanda dan gejala di penyakit jantung. Berikut ini ciri-ciri penyakit jantung seperti penyakit biasa yang perlu dimaspadai. Yang pertama, detak jantung berpada, berdebar di dada, menyeri dada, menekan, detak jantung lambat, using, pingsan, dan sesuatu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Berusia 45 tahun ke atas dan wanita berusia 55 tahun ke atas lebih berisiko terkena kondisi ini dibandingkan usia yang lebih muda. Kebiasaan merokok, tekanan darah tinggi, kadar kolesterol atau triglycerida yang tinggi, faktor keturunan atau riwayat kesehatan keluarga, kurang beraktifitas, kompresitas, dan stres berat. Diagnosis penyakit jantung, elektrokardiogram atau EKG, yaitu pemeriksaan untuk melihat aliran listrik dan irama jantung. Pemeriksaan ini dilakukan dengan cara memasang beberapa sadapan berbentuk seperti penjepit pertubuh pasien. EKG merupakan pemeriksaan yang paling dilakukan pada mereka. Yang diduga mengalami itu pemeriksaan untuk melihat bagian dalam jantung. Hebat suaranya, ya? Halo Halo Terima kasih. Yang keempat, angiografi, yaitu pemeriksaan jantung yang dilakukan dengan cara memasukkan suatu alat yang berfungsi sebagai kamera ke dalam pemburuh darah jantung untuk melihat adanya sumbatan di dalam pemburuh darah jantung. Next. Yang keempat, angiografi, yaitu pemeriksaan jantung. Dari kompok kami, dan lebihnya kami maaf kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya presentasinya. Saya nambahkan ya, yang pertama tentang diabetes. Tapi sangat lengkap ya, diabetes tipe 1, tipe 2, tipe 3, tipe 4. Tipe 1 itu lebih kalah genetik ya, keturunan. Kadang-kadang ini sebenarnya modi, singkatanya maturity onset diabetik yang terjadi sejak kecil, kita tidak apa sebabnya ya, seorang mengatakan kerunan itu kan ya. Itu deviensi absolute insulin. Sehingga pankreas tidak bisa lagi membentuk insulin. Maka memerlukan insulin dari luar, suntikan insulin. Sehingga disebut dengan EDDM, insulin dependent, diabetic melitus. Diabetik melitus yang tergantung dari insulin dari luar. Yang kedua, diabetes tipe 2, disebut dengan NEDDM, non-insulin dependent, diabetic melitus. Itu tubuh masih bisa membuat insulin, tapi jumlahnya kurang. Atau jumlahnya tidak terlalu kurang, tapi ada resistensi sehat terhadap insulin. Memang biasanya karena pola makan, banyak hidup, tidak olah-olahraga, banyak karboidrat, banyak gula, dan sebagainya. Dalam waktu yang lama, dalam waktu yang lama ya. Yang ketiga, tipe 3, yang tadi dikatakan otak kekurangan insulin, walaupun itu hipotesis ya. Tetap nanti dasarnya adalah kadar buah darah ya. Sehingga karena Alzheimer itu faktornya banyak sekali, bukan hanya diabetes ya. Faktornya banyak sekali. Bahkan mungkin Alzheimer karena diabetes itu bukan faktor yang dominan ya. Jadi yang tipe 3 itu pokoknya di luar tipe 1, tipe 4, tipe 4. Tipe 4, tipe gestasional. Itu karena TN pada waktu terjadi kehamilan gitu loh. Yang tidak masuk dalam kriteria 1, 2, 4 itu dimasukkan dalam tipe 3. Termasuk yang tadi penjelasan otak kekurangan insulin sehingga mudah atau merupakan disfaktor dari Alzheimer. Kejelahannya apa? Kejelahannya karena mekanisme ya, mekanisme patuh fisiologi. Jadi kalau insulin itu fungsinya apa? Insulin itu fungsinya membawa Gula dari dalam darah atau glukosa dari dalam darah menuju ke sel. Kalau insulinnya tidak ada, maka gula darah tidak bisa masuk ke sel. Gula darah di dalam gula darah yang tinggi itu tidak masalah. Yang masalah itu ketika sel itu kekurangan glukosa gitu. Ya kan? Apa yang terjadi ketika sel kekurangan glukosa itu? Maka sel akan mencari sumber cadangan inersi lain yaitu dari lemak dan protein sehingga lemak dipecah. Terjadi lipolisis. Terjadi glukoneokensis. Becahnya lemak itu memberikan efek samping. Timbunan keton sehingga terjadi ketosis. Sehingga terjadi dengan ketua asidosis atau KAD. Ketua asidosis, diabetes, diabetes, melitus. Nah, kejelahannya memang yang paling menonjol. Kalau klasik namanya terias klasik ya. Polidipsi, poliuri, polifaki. Polifaki banyak makan, polidipsi halos, poliuri itu sering kencing. Karena apa? Glukosa yang tinggi dalam darah itu merupakan biuretik kosmotik. Jadi, polidipsi, poliuri, polifaki, polidipsi, poliuri. Banyak makan, banyak kencing, dan banyak minum. Banyak makan, banyak kencing, banyak minum. Banyak itu baik frekuensinya maupun volumenya ya. Baik frekuensinya maupun volumenya. Gimana pemeriksaannya? Ya, tadi di jelaskan. Kalau sudah ada trias klasik, Maka ada trias klasik tambah GDP lebih dari sama dengan 200. Maka dia positif. Atau tambah dengan GDP lebih dari 126. Dia positif. Kalau berdarah 1, lebih dari 200 sama dengan 1. Kalau berdarah 2 jam BP juga berapa? Lebih dari 100. 200 ya. 200. Lalu basah, itu lebih rendah. 126. Waktu 200. Nah, dengan adanya itu, Maka sekalipun, Ada juga yang tanpa trias klasik. Kalau tanpa trias klasik, Maka ceknya dua kali. Ketika cek dua kali positif, Diapetik melitus. Itu tambahan diapetik melitus. Karena penyakit jantung. Penyakit jantung itu macam-macam ya. Jadi yang disebut tadi serangan jantung itu maksudnya adalah Akut koroner sindrom itu. Namanya. Tes atau infak meoka takut. Ya. Itu merupakan kelanjutan dari penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner. Itu timbunan lemah dalam berdarah jantung, yaitu arteri koronanya. Kemudian ketika ada penyebab, Misalnya tekan darah tinggi, Olahraga, Arteri korona yang nempel di dinding itu, Kemudian terlepas mengikuti aliran darah. Nyumbat total. Nah, itu terjadi serangan jantungnya. Dengan Akut koroner sindrom, Atau serintom koroner akut. Yang kedua, aritmia. Aritmia itu apa? Aritmia itu irama jantung tidak teratur. Bisa frekuensinya normal, Tetapi tidak teratur. Bisa frekuensinya tidak normal. Jika arti lebih dari 100, Berarti-berarti kurang dari 60, Itu termasuk aritmia itu. Karena nanti ubat-ubatnya adalah ubat yang Menetralkan atau mengembalikan Irama jantung. Berikutnya juga adalah tentang Kemuduran fungsi ganjeng. Kemuduran fungsi jantung yang sebandingan Dekompensasi kor, Dekompensasi kordis, Dekompensasi kordis. Kelemahan dari Myokardium jantung. Sehingga jantung gagal Memumpat darah secara adikot. Akibatnya apa? Ya, kakinya bengkak. Mudah sesudah kemenggeh-menggeh itu ya. Sesudahnya berbeda dengan sesudah penyakit waru. Jadi sesudahnya itu sesudah ketika Dia pakai aktivitas. Karena apa? Ketika aktivitas itu Kebutuhan oksigen meningkat Sementara jantung sudah lemah. Maka tambah sesudah. Ya, termasuk penyakit jantung rematik. Penyakit jantung rematik. Penyakit pada kata jantung dan Menepamasi pada Myokardium. Tapi jarang ya. Penyakit jantung rematik jantung. Itu penyakit tadi sudah dijelaskan. Ya, penyakit sudah dijelaskan. Pokoknya pola hidup sehat lah. Memang tidak mudah ya. Tidak mudah ya. Terutama menghindari memakan itu kan tidak mudah. Ada pertanyaan silahkan. Ada pertanyaan. Belum ada, bro. Belum ada. Maaf ya, ya. Tidak maksimal. Cukup ini? Masih ada satu presentasi lagi, bro. Ini total masih kurang berapa materi ya. Sebentar, bro. Apa timanya, Pak? Yang terakhir apa? PPT, yang terakhir apa nih? PPT, yang terakhir. Neoplasma, bro. Neoplasma. Ya sudah, presentasikan ya. Sudah kan, presentasikan neoplasma. Oh, salah, bro. Yang ini, itu kan diabetes mele itu sama penyakit jantung, sama gangguan fungsi ginjal. Jadi ini, setelah ini, PPT-nya yang gangguan fungsi ginjal, bro. Terus, yang belum apa? Neoplasma dan apa? Neoplasma yang ke-15, bro. Berarti materinya hanya kurang berapa fungsi ginjal, neoplasma sama apa lagi? Lalu pas, ya. Saya pakai HP ini. Maksudnya, nih, untuk gangguan fungsi ginjal bisa diikutkan pertemuan besok, kan juga bisa, kan? Halo? Halo? Iya, bro. Jadi, partuma gangguan, gimana? Gangguan fungsi ginjal, neoplasma, sama apa lagi kurangnya? Ya. Itu pertemuan berikutnya, nanti ya. Baik, bro. Baik, ya. Ya, makasih. Tolong untuk pertemuan berikutnya, disiapkan gangguan fungsi ginjal, neoplasma, dan materi-materi yang kurang lah. Nanti Anda capati, malah yang perlu ditanyakan ke saya. Itu ya. Terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, bro. Terima kasih, bro. si